2020 2020 sebentar lagi akan kita tinggalkan kalau kita lihat ke belakang banyak sekali permasalahan dan tantangan yang kita hadapi baik itu kehidupan perusahaan kita maupun kehidupan pribadi satu hal yang mungkin pengalaman yang tidak pernah kita persiapkan diri adalah menghadapi pandemi COVID-19 banyak teman-teman kita yang terkenal virus COVID-19 bahkan kehilangan beberapa teman kita yang mendahului kita karena COVID-19 dan kalau kita lihat dalam skala global dan juga di Indonesia banyak sekali yang sudah menjadi korban daripada COVID-19 belum lagi akibat daripada COVID-19 ini terhadap kegiatan ekonomi yang drastis menurut sangat besar dan termasuk ISS sendiri kalau kita lihat kondisi perusahaan kita dan kondisi kita relatif terhadap yang lain kita boleh bersyukur bahwa kita barangkali tidak terlalu parah dibandingkan dengan yang lain-lain memang bisnis kita menurun tetapi sejauh ini kita masih bisa bertahan dengan baik dan bahkan kita akan bisa melewati tahun 2020 ini dengan masih tetap bisa mempertahankan mayoritas daripada bisnis kita dan juga mayoritas daripada karyawan kita 2021 adalah merupakan harapan bagi kita semuanya baru-baru ini perusahaan telah meluncurkan purpose yang baru demikian juga value proposition yang baru dan juga tagline yang kita kenal dengan people make places, places make people ini sangat benar untuk kita sebagai karyawan ISS karena kita harus benar-benar bisa membuat perbedaan dimana kita mengelola fasilitas tempat menjadi relevan kalau dikelola oleh orang-orang yang memang bisa menciptakan nilai tambah terhadap tempat itu itu adalah people make places apa sih bedanya satu rumah sakit dengan rumah sakit yang lain yang dikelola oleh ISS semuanya sama punya ruang emergency punya ruang perawatan punya ruang operasi punya dokter punya suster yang berbeda adalah ISS-nya dan itu membuat sesuatu yang berbeda people make places dan pada saat kita sudah membuat suatu tempat menjadi relevan dengan fungsinya maka orang juga akan ingat bagaimana mereka harus berperilaku, bertindak di tempat itu di tempat yang dikelola ISS walaupun tidak ada tanda-tanda mengatakan di luar dilarang buang sampah atau dilarang merokok kenyataannya orang tidak akan melakukan hal itu tidak buang sampah sembarangan tidak merokok juga itu adalah places make people yang kita kerjakan mengakibatkan terjadinya transformasi budaya mengakibatkan perubahan daripada gaya hidup daripada orang-orang yang berada di sekitarnya sekarang baru-baru ini kita tunjukkan juga one ISS strategy bagi kita di Indonesia barangkali yang paling penting itu adalah bagaimana kita mengkapitalisasi meleverage kemampuan yang global kita tidak perlu reinvent the wheel banyak sukses story yang sudah ada di negara lain yang mungkin dengan gampang kita akan bawa ke Indonesia itu adalah perbedaan kita dengan pemain-pemain lokal dan banyak sekali hal-hal yang sudah dilakukan di negara-negara yang lain dengan mudah sekarang ini kita bisa copy kita bawa sebagai good practice yang kita bisa lakukan di Indonesia itu yang paling utama daripada one ISS strategy kita melakukan penyesuaian alignment dengan global organization dan ini tentu akan membuat posisi kita semakin berbeda di market dan barangkali ini adalah menjadi hal yang sangat baik bagi klien kita dan bagi karyawan sekalian 2021 saya berharap bahwa kita jauh akan lebih baik baik itu secara perusahaan sebagai negara dan tentu kita orang-orang yang bekerja di perusahaan ini akan lebih baik dan saya minta dukungan daripada teman-teman semua great ISS, great people untuk kita benar-benar memahami posisi kita memahami yang menjadi perusahaan kita people make places, places make people dan tujuannya adalah to make the world grow better bagaimana the world grow better? itu sebenarnya sangat simple ada dua hal yang selalu kita ingat pertama adalah dari sisi business indicatorsnya yaitu adalah kita menciptakan lingkungan yang lebih produktif kemudian dari dimensi bagaimana orang menikmati untuk berada di dalam fasilitas yang kelola itu adalah to make life easier, enjoyable itu adalah hal-hal yang kita harus capai dan bagaimana hal ini kita lakukan yaitu dengan mendeliver suatu pekerjaan kita yang kita selalu sebagai high standard dan oleh people young care orang-orang yang peduli itu adalah hal-hal yang kita ingat sebagai bagian daripada keluarga ISS secara global dengan demikian kita sendiri juga akan menikmati enjoyable pekerjaan yang kita lakukan kita mencintai apa yang kita lakukan berusaha menjadi yang terbaik dalam hal apa yang kita lakukan dan kita mensyukuri apa yang kita dapatkan dan berpikir lebih besar daripada apa yang kita lakukan 2021 adalah merupakan harapan dan kita harus merealisasikan harapan ini menjadi suatu kenyataan dan ini hanya bisa kita lakukan kalau kita bekerja dengan keras bekerja secara bersama-sama dengan new normal tidak dengan cara-cara yang lama tetapi dengan cara-cara yang baru demikian sebagai pengantar dari 2020 ke 2021 Tuhan menyertai kita dan kita juga sama-sama bisa melakukan pekerjaan kita dengan baik Salam Terima kasih Terima kasih